Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku hari ini ya Nah jadi aku tuh baru datang dari acara siraman di rumah mertua aku dan yang diundang itu dapat eh telur gitu satu kilo jadi aku sama suami aku dapat dan aku ada dua tiga gitu lumayan lah ya bun buat stok di rumah nah ini aku taruh di keranjang telur gitu aku mau susun ya biar rapi Nah kalau udah ini aku mau cuci dulu tempat telurnya tadi ini tuh pakai baskom stainless gitu ya lumayan juga lah nanti buat tempat ke cuci sayuran gitu ya bun dan terus ini aku cuci juga sisa piring kotornya kebetulan di daerah aku telur itu lagi naik banget yaitu Rp25.000 biasanya Rp18.000 kalau di daerah kalian gimana bunai enggak sih atau berapa sih harga terusnya nah ini aku habis cuci langsung aku ganti baju ya bun ini aku mau unboxing dulu aku beli ini frypan mini gitu bun ini banget aku belinya di tiktok shop tapi di shopee ada aku taruh link kopinya di description box ya bun ini ukurannya 16 cm untuk diameternya ini lucu banget ya cocok sih buat kalau mau cekok telur gitu ya kan ini mini banget dan aku suka banget karena warnanya pas seperti itu ada dua warna logon ada buru sama pink lanjut ini aku habis panen mangga di halaman depan rumah kebetulan aku punya pohon nangga ya kalau pohon nangga di daerah aku banyak banget ini mangga rum manis aku ketih beberapa buah aja ini tuh belum matang sempurna ya masih di nunggu beberapa hari lagi nah ini ada yang matang ini udah aku ambil yang kemarin kemarinnya gitu dan udah matang ini aku mau kupas dulu dan mau aku taruh di food container dan aku taruh di kulkas biar lebih enak aja kalau dimilih ya bun nah kalau benda-benda di rumah lagi musim apa nih di rumahnya kalau di daerah aku melalui musim mangga aja nih lanjut kalau udah aku langsung aja tutup dan aku mau refill bahan-bahan yang udah habis di dapur ini yang pertama aku mau refill teh ya bun aku pakai sariwangi sebenernya jarang banget sih di rumah minum ke atau kopi-kopi gitu tapi aku stokin cempat awam ada tamu gitu ya kan jadi ganti-ganti banget tapi kalau teh ini emang cepet habis gitu bun lanjut kalau udah ini aku juga mau refill kok garam dan micin gitu ya bunah kalau benda-benda di rumah yang penasaran sama botol bumbu ini langsung aja klik link di description box ya karena aku tahu semuanya info barang di shopee gitu nah ini kebetulan aku lap-lap dulu karena lagi kotor banget ya untuk rak bumbunya biar bersih ya bun aja ada ini aku refill micinnya ini super lucu banget sih botol micinnya ini super lucu karena udah ada sama sendoknya dan gampang banget dan dipenutupnya itu juga ada kedap udara di kebun lanjut ini aku refill garamnya ini aku pakai garam yang udah tersedia di toko-toko terdekat ya karena kebetulan di daerah aku merknya yang ini aja yang tua langsung aku tata kembali ke tempatnya ya bun biar rapi oke lanjut aku mau refill minyak lagi karena udah abis ya kalau minyak cepet abisnya ini untuk botolnya yang mau sama langsung aja klik link di description box pokoknya kalau info-info barang langsung cek di description box ya Nah ini kebetulan minyaknya aku dapat dari acara juga karena banyak ini acara dan sekarang kalau lagi ada acara di daerahku itu pakai bahan-bahan pokok di rumah jadi seneng banget lah ya buat emak-emak di rumah Nah kalau udah di sini aku lanjut mau beres-beres di daerah wastafel cuci piring ya ini karena aku lagi cuci dan belum aku bersihkan ini aku bersihkan bimu ya bun dan aku tuh paling risikal eh wastafel cuci piring itu selalu becek dan basah nah disini aku juga digangguin sama anakku ngibun mohon maaf ya hai 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 mana ya ambil lagi ambil lagi sana itu ambil itu ambil sana udah-udah ambil 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 manganya itu makanya minta mamam mamam Oke lanjut bun ini aku mau buang sampah dulu ya bun karena udah penuh jadi langsung aja ya dibuang dan selanjutnya ini aku mau taruh mangga tadi yang udah di aku kupasin biar dingin aku taruh di bolkas terus ini aku juga mau siram-siram tanaman aku yang udah lama banget aku enggak siram gitu ya bun ya bun jadi kalau misalkan ada tanaman di dapur itu susah banget buat siram minum bahwa susah sih tapi lupa ya bun karena biasanya tanaman aku itu di depan gitu lanjut aku mau cuci piring lagi ya bun ya ampun enggak habis-habis ya sama namanya cuci piring ini tuh habis tadi aku bikin roti gitu tapi enggak aku usut gitu ya bun dan ini tuh dari makan siang ya bener-bener kerjaan di rumah tangga itu gak ada habisnya ya bun tapi syukuri aja lah ya dan jalani dengan satai ya usah diambil ruwet gitu ya kan bun atau mungkin ada budak-budak punya turun di rumah ya biar gak setelah sama kerjaan rumah Oke ini sambil aku cuci dulunya piringnya ya bun nikmati aja kontennya gini-gini aja ya punya biasa dari pop di rumah itu ya gini-gini aja ya kalau nggak nyapu cuci piringnya masak cuci baju udah gitu-gitu aja sih bun nah lanjut di sini tuh aku mau bersihin rindalan-rindalan aku ini aku mau bersihin rak lipat rak bumbu lipat ini karena udah lama nggak dibersihkan terus ini keranjang dibawahnya juga aku bersihkan ya bun aku cuci dulu karena berminyak banget dan aku risih juga kalau berminyak gitu loh di air di area-area tempat aku masa atau mungkin di perintilan-perintilan aku gitu bun nah lanjut disini aku juga mau lap-lap juga di bagian wastoffle dan kompor gitu terutama di bawah kompor jangan pernah di skip Hai karena trauma banget gitu ya bun dulu pas masih belum kayak ngurus rumah gitu dibawah kontrol itu kayak menjijikan banget bertahun-tahun nggak dibersihkan gitu bun lanjut disini aku mau tata kembali perintilan aku atau di bagian rak minyak gini ya bun nah pokoknya semua barang langsung lihat di description box ya bun nah disini sambil aku lap-lap juga nah ini untuk toples di depan itu sisa minyak gitu ya bun terus di keranjangnya aku susun kembali perintilannya atau bahan-bahannya ya bun biar enak nanti kalau misalkan mau masak gitu bun nah itu aja sih untuk aktivitas aku kali ini bun semoga bunda di rumah menikmati dan ya jangan lupa support aku dengan subscribe like dan share ya bun terus jangan lupa di comment ini yang terakhir aku mau disi botol minum dengan air mineral semoga bunda-bunda dirumah sehat dan jaga kesehatan juga ya bun Oke see you in my next video bunda bye bye abone ol